Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Ibu semuanya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Setelah syarat PTK, kita masuk ke tujuan PTK. Ada beberapa hal tujuan PTK, yang pertama itu melakukan tindakan perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sama seperti yang tadi didefinisi. Jadi PTK berupa tindakan perbaikan, yang nantinya akan menuju ke peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Pasti harapannya seperti itu. Yang kedua, menemukan model dan prosedur tindakan yang menjamin upaya pemecahan masalah yang serupa dengan melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya. Jadi kita tidak perlu, kalau melakukan PTK langsung medianya banyak. Tidak perlu ya Bapak Ibu, langsung metodenya diberikan banyak. Tidak perlu. Tapi kita mencari model prosedur tindakan itu yang pas saja, yang sesuai, yang seperlunya, tidak perlu berlebihan. Yang terpenting bisa memecahkan permasalahan yang ada di kelas yang Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan atau keterampilannya itu. Selanjutnya. Selanjutnya mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran itu lebih bermutu atau berkualitas. Jadi masih tujuan PTK ya. Kita bisa, karena memang PTK itu awalnya dari identifikasi, kita menemukan. Oh ternyata hasil dari ulangan atau keterampilan kognitif dari kelas A masih kurang. Banyak yang belum mencapai KKM, kita identifikasi. Maka kita harus bisa menemukan solusi supaya meningkat lagi bagaimana caranya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah sangat paham dengan hal tersebut. Dan kita mengatasi masalah pembelajaran di kelas itu agar lebih bermutu atau berkualitas. Jadi tidak tertinggal. Taringnya, siswanya jumlahnya 32. Tapi yang tuntas hanya 10. Yang 22 belum tuntas. Belum mencapai KKM. Ini kan akan menjadi PR bagi Bapak Ibu guru sendiri, bagi kita ya Bapak Ibu guru yang selaku pengajar. Maka dari itu setelah kita identifikasi, kita cari, kita coba cari. Kita melakukan instroteksi, oh apa yang salah, apa yang kurang. Akhirnya kita menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah. Pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi peserta didik. PTK ini juga melatih kita selaku pendidik. Itu untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Nah, ini siswa saya ada yang bermasalah seperti ini. Akhirnya kita berani mengambil keputusan. Yang terbaik untuk peserta didik ini sepertinya begini. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, dengan PTK itu kita bisa lebih berani untuk membuat keputusan yang tepat bagi peserta didik tentunya. Mengesplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Misalnya pendekatan, strategi, model, metode, maupun media pembelajaran. Ya, karena biasanya PTK ini memang difokuskan kepada pendekatan, strategi, model, metode, maupun media pembelajaran. Selanjutnya, mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. Nah, memang awalnya memang mencoba, tapi mencobanya itu tidak sembarangan ya. Sudah kita pikirkan, kalau ini diakini pasti akan berhasil. Seja kita cobakan terhadap kelas yang tadi itu perlu dilakukan tindakan. Gitu. Silahkan bisa dilanjut. Silahkan bisa dilanjut.